Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa masyarakat diminta tenang dan tidak panik terkait kasus antraks yang terjadi di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta beberapa hari terakhir. Pemprov Jawa Tengah telah melakukan pengetatan penjagaan lalu lintas hewan di perbatasan DIY Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai meninjau vaksinasi antraks untuk sapi milik warga desa Karanganyar, kebupaten Sukoharjo, yang merupakan berbatasan langsung dengan Gunung Kidul. Selain melakukan pengetatan penjagaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan, Ganjar juga memastikan stok vaksin untuk hewan ternak di Jawa Tengah masih aman. Dirinya menghimbau warga yang memiliki hewan ternak untuk segera melapor jika menemukan gejala-gejala penyakit antraks yang menjangkiti hewan ternak.